Halo teman-teman kita ketemu lagi di channel ini di kesempatan hari ini aku mau berbagi tutorial cara install game Android di komputer tanpa menggunakan emulator nah disini aku ada emulator dua tapi kita tidak perlu membukanya disini ada Google Play games nah ini kan kayak yang di Android kan kita buka aja nah tampilannya kayak gini temen-temen di sini ada mobile Legends dan Asphalt 9 yang ini udah aku install yang ini belum nah ini kan belum kan Oke cara installnya gampang kita buka aja Google kita ketikkan Google Play games PC nah ini paling atas langsung kita klik langsung kita download dan kita install kayak biasanya orang menginstall Oke langsung aja disini kita buka aplikasinya kita cek all games di sini tuh gamenya ada apa aja kita cek wait Oke ini udah kebuka ini semua game yang ada disini yang bisa kita install ada Ark Knight ada apa lagi ini game game oh ini Genshin Impact tapi disini aku udah install ya Genshin Impact jadi nggak perlu ada Honkai Impact Oke terus apa cuy jadi enggak semua gamenya itu masuk ke sini temen-temen dan disini enggak ada searchingnya ya jadi emang kita enggak bisa install nah ini udah mentok ini jadi disini kita pilih racing ada cuma ada tiga ini ada Asphalt 9 Legends yang Asphalt 8 malah nggak ada disini kita library Oke ini game yang aku install install ya bomnya ini karena aku mungkin di Android kan install game mobile Legends kan jadi mungkin dia masuk ke sini aku enggak paham juga itu eh kita langsung coba buka Asphalt 9 Legends kita mainkan Kenapa nih Oke ini sistem ceku udah penuh kita paksa buka aja nggak papa bisa kok Yes kita udah masuk ke game Asphalt 9 Legends kita masuk ke Facebook kalau temen-temen punya data akunnya bisa dibuka kita main biasa aja main quest ini ada musiknya tapi ya waduh ini rawan banget temen-temen karena ada musiknya Oke ini mobil apa nih Bugatti Sorry ya aku enggak tahu mobil supportnya ini Lamborghini kah atau apa itu kurang paham aku temen-temen apa Ferrari ya Ferrari kayaknya ini kita pakai autodrive ya jadi kita nggak perlu tapi ini perlu kita coba S ini kita buat drift pencet S atau bawah nah kayak gini Hai teman ini udah jalan di sendiri nggak tanpa kita pakai tombol kita pakai tombol pasti untuk nitro Oke biasanya buat jalan itu kan pakai tombol W atau panah atas kan kita nggak perlu pencet itu di sini ada opsi bisa pilih kanan atau kiri kita coba kiri tapi di sini disuruh pakai tombol D aneh men berarti kita otomatis ke kiri tapi kalau pilih kanan kita pencet kanan lah mungkin gitu kayak gitu temen-temen kita pilih kanan lagi kita pakai nitro coba kita pilih kiri tapi sekarang di sini ada dua opsi kita bisa jalan lurus atau pakai akselerasi nah kita ubah jalan lagi kita pilih bawah loncat pilih kanan ini pakai nitro shockwave kalau yang ungu itu shockwave Oke langsung selanjutnya pembalap anonim Legends Oke kita dapat mobil baru ini mobil barunya keren buat bayangan dan lain-lainnya keren banget loh udah disini kita coba cek pengaturan dulu kita dapat token temen-temen 25 kita matikan musiknya cuy nanti kena itu apa copyright nanti terus di sini kita bisa atur kualitas visual nah ini udah aku atur ke kualitas paling tinggi ini kan ada default dan ini cuma tiga ini doang temen-temen pengaturan pengaturannya kita pilih paling tinggi kualitasnya terus ini kamera knockdown aktif unit kecepatan kilometer per jam aksinya dekat stabil konstan terus apa udah ini mungkin kontrol nah bagian kontrol ini ini kan ada touch drive ya ini otomatis temen-temen atau ini bisa milih keyboard manual atau layar sentuhnya apa ini Oh ya ini aku berarti pilih ini ya touch drive ya untuk nyetir ini pakai apa nih kanan kiri pakai ini kan layar tuh ya buat yang layar sentuh kalau keyboardnya kita bisa pakai manual atau touch drive itu doang oke sensitifnya ini bisa diatur juga otomatis saja 50% ya mungkin ini aja settingannya kita coba balapan lagi karir ku oke ini ada banyak nih arenanya nih nah ada banyak banget temen-temen kita kesini aja tuntaskan tujuan tiap balapan untuk memenangkan flag oke kalau loncat kesini bisa nggak flag membuka balapan baru di tiap musim oke dapatkan setak biru ini ini buat upgrade teman-teman atau buat ngumpulin mobilnya kita coba nggak bisa berarti kita harus urut main dari ini paling bawah ini rekomendasi rangnya 458 ini hijau berarti bisa nih nah ini kan 467 ya rekomendasi rangnya ini jadi bisa di sini kita bisa upgrade juga ini kita coba upgrade ya ini kan ada kredit 15.000 kita coba upgrade top speednya nah ini kan bertambah teman-teman 480 jadi 493 dan seterusnya kayak gitu oke kita langsung coba mainkan aja karena kita ganti mobil ini kan belum dapatkan dapatkan cetak biru ini berarti belum dapat jadi kita pakai mobil yang udah ada di sini bisa aktifkan atau matikan touch drive cuman karena gua enggak terlalu jago jadi aku aktifkan aja ini ini setidaknya di posisi dua nah itu ada misinya teman-teman ini oposisi tiga ya ada misinya nah ini kan touch drive nya on ya jadi ini aku nggak pakai keyboard sama sekali nggak pegang keyboard cuman kalau kita mau indikasi nitro dengan melakukan drift ini kita bisa pencet S kita coba pencet S nah ini nge-drift terus kita aktifkan nitro ini shockwave tambah kenceng dia kalau kita kalau kanan kirinya bisa kita atur teman-teman coba kita pencet S nya dua kali nah dia akan muter kayak gini mobilnya oke kita coba satu kali lagi nah kita bisa ambil kreditnya nih dapat lim 8000 ya nanti ini kan dipertambahkan disini nah udah bertambah nih dan kita nanti dapat cetak biru ini buat membuka mobilnya ya temen-temen ini kan ada banyak nih cetak birunya ada empat ya nah berarti ini kan udah lima eh udah satu naik kan baru satu perlima nanti kalau kita udah sampai misi yang terakhir nanti kita bisa dapat mobil baru ini oke kita main lagi rekomendasi ranknya ini ini setidaknya di di posisi tiga kita pencet S oh ya disuruh ini tekan panah bawah atau S2 kali untuk melakukan 360 wuh wuh kita pakai wuh wuh nabrak cuy mantep keren 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 wuh nabrak lagi bro oke kita puter lagi pakai S oke kita pilih jalur kanan kita bisa shockwave nah ini jadi kenceng banget temen-temen kita coba puter lagi nanti pas di atas pas di atas kita puter ayo waa mantep cuy oke finish lagi nah jadi kayak gitu temen-temen kita bisa muter loh kalau pakai asfal ini game ini jadi tombol S atau panah bawahnya itu ditekan dua kali nanti bakal berputar kayak gitu nah ini kan nambah satu kan tetak birunya nanti kalau udah lima perlima kita bisa dapatkan mobilnya nah selanjutnya ini misinya oke mungkin sekian gitu aja temen-temen gameplaynya dan jadi tutorialnya kita cuma install google play games itu ini bukan emulator ya kalau yang emulator kan kayak memo, nox, bluestack, dan lain-lain itu emulator kalau ini kayak yang di Android telah aplikasinya google play games oke mungkin sekian gitu aja temen-temen semoga membantu sebelumnya mohon bantuannya like, komen, share, dan subscribe terima kasih sampai jumpa kita ketemu lagi di video yang lain bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax